Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladzina Allah SWT berfirmanah Allah SWT Allah SWT Allah SWT berfirmanah Allah SWT siapkan Allah SWT 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 disebutkan dalam beberapa asar yang sahih, surga itu tempatnya di alam yang paling tinggi sebaliknya neraka di alam yang paling rendah kemudian kami kembalikan ya ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kepada tempat yang paling bawah yaitu di dalam neraka Rasulullah SAW bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah kita dengar hadisnya InsyaAllah menggambarkan surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus itu atapnya adalah arsnya Allah SWT ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar dan Allah SWT istiwa di atasnya, berada di atasnya yang sesuai dengan kebesaran dan kemaha agungannya Rasulullah SAW pernah bersabda kalau kalian meminta kepada Allah surga mintalah surga Firdaus seseorang itu dalam beragama optimis dalam kebaikan minta kepada Allah minta dengan karunianya yang luas karena dia yang memiliki segala karunia Rasulullah SAW bersabda kalau kalian minta kepada Allah minta kepada Allah surga maka mintalah surga Firdaus karena surga Firdaus adalah a'lal jannati wa'aw satuha surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah wasakfuha arsyur rahman yang atapnya adalah arsnya Allah SWT yang maha pemurah ini memberikan faedah apa? orang yang beriman itu dalam kehidupannya di dunia hatinya tidak terikat dengan dunia karena seleranya terlalu tinggi ingin meraih surga yang tinggi ada pun orang-orang yang hatinya terikat dengan dunia kedudukan dan jabatan duniawi lalai dari mengingat Allah ini orang-orang yang punya selera rendah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menjadikan dunia itu sebagai puncak cita-cita manusia di dalam doa beliau dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya di dalam doa yang panjang Rasulullah SAW pernah mengungkapkan permohonan kepada Allah seperti ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini perhiasan duniawi atau kedudukan duniawi sebagai puncak dari pengetahuan kami sebagai akbarah minah yang tertinggi dari cita-cita kami dan puncak dari pengetahuan kami jangan seperti itu kenapa Rasulullah SAW berlindung dari sesuatu yang membawa kepada kerendahan dan kehinaan karena yang seperti ini tidak pantas untuk meraih surga yang tinggi angan-angan seperti ini tidak pantas untuk meraih surga yang tinggi kita harus ingat kata para ulama dunia sesuai dengan namanya sesuai dengan namanya di dalam bahasa Arab seperti diterangkan dalam kitab Faizul Qadir oleh Iwam Al-Munawi ada dua kemungkinan ada dua asal makna pengambilan kata-kata dunia bisa diambil dari danayadnudunuan atau danayadnudunuan danayadnudunuan artinya dekat atau pendek maksudnya umur dunia itu pendek kita capek-capek mengumpulkannya mencintainya berlebihan na'udzubillahimin dhalik memburu perhiasannya ternyata dia berakhir dan bisa jadi ketika dia berakhir kehidupan kita berakhir dalam keadaan kita belum siap menghadapi kehidupan yang lebih panjang bahkan kekal abadi rugi manusia ini ini yang pertama asal kata dunia danayadnudunuan artinya pendek dekat umurnya singkat yang kedua danayadnudanaatan maksudnya rendah dan hina orang yang mencintainya berarti punya selera rendah surga karena tinggi makanya disifati oleh rasulullah s.a.w. sebagai asilatul ghaliyah barang perniagaan Allah yang mahal inilah surga di dalam hadis yang khas darajatnya di imam al-tirmidhi rasulullah s.a.w. pernah bersabda ala wa inna sil'atallahi ghaliyah ala wa inna sil'atallahi jannah ketauhilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal ketauhilah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah surganya coba lihat disini rasulullah s.a.w. mengajak manusia dengan sesuatu yang menarik dirinya dalam kegiatan dunianya perniagaan jual beli bisnis itu dekat dengan harta uang hitung keuntungan makanya senang dilakukan oleh manusia Allah s.w.t mengajak kita untuk lebih tertarik kepada perniagaan dengan Allah perniagaan akhirat mengajak dan melatih kita untuk punya selera tinggi makanya Allah s.w.t menggunakan bahasa ini untuk menarik manusia ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita iman itu ditandai atau ciri utamanya adalah lebih tertarik dengan penjelasan tentang keindahan balasan di sisi Allah daripada tipu daya syaitan yang memperdaya kita untuk mencintai dunia berlebihan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk Allah s.w.t mengajak kita untuk mencintai balasan di sisinya dengan menyebutkan ini adalah perniagaan bersama Allah coba kita dengar firman Allah s.w.t dalam surat As-Saf wahai orang-orang yang beriman apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari adab yang pedih bahagianya dunia akhirat kemuliaannya kemuliaan yang tinggi selamat dari penderitaan dunia akhirat kekala selama-lamanya keuntungannya yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar dengan harta dan jiwamu di dalam ayat ini disebutkan perniagaan bersama Allah ternyata harus mengorbankan harta dan jiwa ini yang kadang-kadang membuat orang mikir-mikir ternyata harus mengorbankan jiwa mengorbankan harta apa keuntungannya dibandingkan perniagaan yang lain ternyata keuntungannya butuh direnungkan apa itu anda kalau tidak mencurahkan harta jiwa dan tenaga di jalan Allah memangnya harta jiwa dan tenaga anda akan terus ada akan menetap akan kekal pasti habis karena tidak mungkin apa yang kita miliki akan kekal usia kita ada ujungnya ada akhirnya harta kita ada waktu habisnya tenaga kita juga seperti itu anda kalau tidak mengikuti jalan Allah apakah akan muda terus tidak akan tua tidak akan bertambah umurnya tidak akan pernah sakit tidak akan pernah mati jadi harta masing-terima muslim masing-terima muslim terakhir keujung dan ketika itu mereka mempertaruhkan dirinya anda hidup itu mempertaruhkan diri artinya dia memperjualbelikan dirinya kepada siapa dia berjualbeli dan cuma dua hasilnya kata Nabi FAMU'TIKUHA ada orang yang menyelamatkan dirinya ada yang membinasakan dirinya tidak ada yang ketiga cuma dua pilihannya menyelamatkan diri artinya berniaga dengan Allah mencurahkan yang memang kita harus curahkan di jalan Allah sementara yang membinasakan dirinya adalah orang yang mengikuti jalannya syaitan memperturutkan hawa nafsunya berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billahi min dhalik jadi pada hakikatnya berniaga dengan Allah ya ini kita mencurahkan sesuatu yang memang merupakan pemberian dari Allah tapi dicurahkan dengan cara yang benar dan balasannya apa balasannya adalah barang perniagaan Allah yang paling tinggi yaitu surganya inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Tawbah inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan balasan bagi mereka yaitu mendapatkan surganya mendapatkan surganya imam kotadah dan berapa ulama ahlu tafsir dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan wallahi subhanahu wa ta'ala kenapa ini perlu kita jelaskan supaya anda dan kita semua sadar ketika anda mendapatkan hidayah islam mengenal sunnah belajar iman belajar tawhid belajar akhidah yang benar ini bukan kehinaan dan ini bukan kebetulan ini adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak semua orang mendapatkan hidayah hidayah itu mahal kita ketahui bersama ya Rasulullah s.a.w. dalam kisah yang ma'ruf yang terkenal dalam hadis sahih bukhari dan muslim kita bisa ambil pelajaran besar tentang masalah hidayah ketika beliau ingin mendakwai pamannya Abu Talib secara perhitungan logika kita apa kurangnya kebaikan pamannya ini yang mengasuh Nabi s.a.w. sepeninggal orang tua sepeninggal kakeknya adalah pamannya ini ayahnya Ali bin Abi Talib membelanya mencintainya melindunginya dari gangguan orang-orang kafir Quraish dan sangat mengagumi akhlak dari keponakannya ini serta dia mengetahui kejujurannya tidak ada sama sekali celah secara logika untuk dia menolak seruan dakwanya Rasulullah s.a.w. tapi apa yang terjadi apakah pamannya beriman tidak beriman siapa yang mendakwainya da'i yang terbaik nabi yang paling mulia dakwanya paling baik bahkan keponakannya sendiri yang sangat menyayangi pamannya hidayah tidak turun karena hidayah itu bukan milik siapa-siapa taufik adalah milik Allah s.w.t hidayah itu diberikan kepada orang yang pantas mendapatkannya ketika menjelang pamannya meninggal dunia ketika sakit keras datanglah Ali bin Abi Talib anak pamannya ini kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah inna amma kal kafir mat wahai Rasulullah pamanmu yang kafir itu akan meninggal dunia lagi sakit keras dia maka Rasulullah s.a.w. segera mendatanginya masih tidak bosan-bosannya Rasulullah s.a.w. mengajak pamannya ini untuk masuk Islam di saat itu diulang lagi ya Ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajula kabihah indallah wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah masuk Islam karena kalimat ini yang akan aku gunakan untuk membela mu dihadapan Allah nantinya ternyata pada waktu itu dihadiri oleh dua orang pemimpin kafir Quraish yang mempengaruhi pamannya ini atar gobu'an millati abdil mutalib apakah membenci agama dari kakekmu sendiri orang tuamu sendiri intinya terhalangi dia dapat hidayah sampai dia meninggal dunia tetap di atas agama nenek moyangnya ketika itulah turun firman Allah s.w.t inna kalatahdi man ahbabta walakin allaha yahdiman yasha' wahua a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai Rasulullah adalah sebaik-baik penyeru manusia ke jalan Allah yang paling utama dalam berda'wah mengajak manusia ke jalan Allah sudah kita ketahui da'wah ini adalah sebab utama untuk membuka hati manusia menerima taufiq tapi karena yang menentukan semua adalah Allah s.w.t turun firman Allah ini sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah taufiq kepada orang yang kamu cintai tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah taufiq kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya ini semua menjadi renungan bagi kita coba kita pikirkan kita tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah s.w.t tidak pernah juga membela beliau secara langsung amal-amal yang kita kerjakan juga sedikit masa kita dengan masa beliau juga jauh karena masa beliau jelas dekat dengan kebaikan adapun di akhir zaman penuh dengan fitnah bersamaan dengan segala kekurangan yang ada Alhamdulillah kita dipilih untuk mengenal Islam kita bisa belajar sunnah Rasulullah s.w.t belajar iman menghadiri majlis ilmu yang membahas tentang tawhid akidah yang benar tata cara sholat seperti sholatnya Rasulullah s.w.t berpuasa dan semua ibadah-ibadah dalam Islam ini adalah nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada manusia ingat urusan-urusan dunia itu Allah berikan kepada siapa saja orang kafir pun dapat orang yang beriman juga dapat tidak ada kehususan dan keistimewaan makanya dalam sebuah asar yang sahih Abdullah bin Mas'ud r.a.w.t pernah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan urusan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya orang kafir ya dapat orang mu'min juga dapat yang taat dapat yang durhaka juga dapat tetapi Allah tidak berikan urusan iman kebaikan agama kebaikan Islam kecuali cuma kepada orang yang dicintainya ini mahalnya hidayah dengan segala kekurangan kita kita bersyukur kepada Allah ternyata kita masih dipilih untuk bisa mendapatkan hidayahnya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan ingat karena hidayah itu di tangan Allah diberikan kepada siapa yang dikehandakinya makanya tidak ada seorang pun diantara kita yang merasa aman bisa saja Allah mencabutnya na'udhu bilhamidhali makanya perlu kita syukuri hidayah kita jaga kita merasa mulia dengannya Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dialah yang dapat hidayah tapi barang siapa yang dikehandaki dia tersesat oleh Allah maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang bisa memberikan bimbingan kebaikan padanya hidayah itu milik Allah sebagaimana dia bisa memberikan kepada siapa yang dikehandakinya maka dia juga yang maha kuasa untuk mencabut dari siapa yang dikehandakinya nah oleh karena itulah sehubungan dengan upaya menjaga hidayah diantara ciri utama orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam menjalankan kehidupan dunia adalah dia selalu mempersiapkan diri melakukan perjalanan menuju akhirat tidak tidak boleh dibiarkan dalam diri kita kalau timbul kecintaan kepada dunia yang berlebihan keinginan selalu memperturutkan hawa nafsu ini ciri-ciri yang tidak benar ini jelas akan merusak iman ini akan menjadikan orang itu solatnya tidak akan khusyuk karena ini bertentangan dengan konsekuensi iman lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Naziat ciri-cirinya penghuni surga dan penghuni neraka ada pun orang-orang yang melampai batas melampaui syariat Allah subhanahu wa ta'ala melanggar perintah dan larangan Allah dan lebih mendahulukan kehidupan dunia ini encamannya tempat kembali mereka apa Allah akan jadikan neraka jahim yang menyala-nyala sebagai tempat kembalinya ada pun sementara orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menundukan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya yang buruk maka Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya jadi penghuni surga itu selalu menundukan hawa nafsu di jalan Allah tidak boleh dibiarkan keinginan hawa nafsu karena nafsu itu sendiri Allah sifatkan dalam Al-Quran inna nafsala amaratun bisu sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan illama rahimah rabbi kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah yang ditundukan dengan belajar petunjuk Allah diarahkan mengikuti petunjuk Allah itu yang akan mendapatkan rahmat dari sinilah Imam Ibn menukil kesepakatan semua ulama tentang nafsu bahwa nafsu itu adalah penghalang manusia yang paling besar untuk meraih keriduan Allah s.w.t beliau berkata sungguh orang-orang yang menempuh ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama yang menghalangi dirinya untuk meraih keriduan atau kedekatan dengan Allah s.w.t sekarang masalahnya nafsu itu ada dalam diri kita tidak bisa kita waktu keluar tinggalkan nafsu di rumah tidak bisa sama-sama kita sehingga setiap perbuatan kita akan dipengaruhi dengan nafsu nah bagaimana mungkin seorang hamba akan selamat kalau dalam belajar dia tidak meluruskan keinginan-keinginannya kecintaan-kecintaannya angan-angannya target dalam hidupnya orientasi hidupnya tidak bisa agama Islam diturunkan untuk meluruskan manusia lahir dan batin makanya kita diperintahkan masuk ke dalam Islam secara kafah keseluruhan bukan cuma anggota badan anda penampilan anda yang islami kalau hatinya tidak punya target terhadap urusan-urusan akhiratnya tidak mementingkan masalah imannya tidak akan bisa perintah dalam Al-Quran masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan maksudnya masuklah kamu dalam Islam lahir dan bautin disinilah ada perjuangan awal-awalnya kita menundukan hawa nafsu kita di jalan Allah sehingga sebagian dari para ulama ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir lihukmi rabbika dalam surat Al-Insan sesungguhnya wahai Rasulullah kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran ini dengan sebenarnya setelah itu apa fasbir bersabarlah kamu menghadapi dalam melaksanakan hukum-hukum Allah artinya kalau bersabar itu ringan atau berat berat atau ringan berat awalnya berat makanya disuruh bersabar Ibn Qayyim rahimah Allah sampai mengatakan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakannya menyelisihi ambisi-ambisi tidak sesuai dengan ambisi-ambisi keinginan-keinginan kebanyakan manusia orang tidak berjuang menundukan hawa nafsunya jangan berharap dia akan bisa meraih kemuliaan dalam islam memperbaiki imannya memperbaiki penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah dari sinilah perjalanan menuju akhirat ini harus menjadi perhatian utama seorang hamba yang beriman di dunia dia harus memposisikan dirinya dia hidup di dunia tapi pada hakikatnya dia terus berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan memang ini adalah hakikat yang sebenarnya manusia tidak lain adalah usia atau hari-hari yang dilaluinya al-imam al-hasan al-basri rahimah Allah pernah mengatakan ibna adam innama anta ayyamun kullama zahab yawmun zahab ba'du wahai manusia tidak lain dirimu adalah hari-hari yang kamu lewati jadi diri kita ini hari-hari kita kullama zahab yawmun setiap kali satu hari berlalu dari dirimu kamu lewati satu hari berarti telah hilang sebagian dari dirimu jadi kalau kita bayangkan diri kita misalnya sesuai dengan umur kita satu hari dipotong sedikit satu hari dipotong sedikit lama-lama habis itulah hakikatnya manusia jadi manusia itu senantiasa dalam perjalanan menuju akhir hidupnya makanya orang yang mempersiapkan ini dengan dia selalu mempersiapkan dirinya berjumpa dengan hari akhir inilah yang akan banyak memperbaiki keadaannya dalam hidup di dunia coba kita lihat para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in salah satu diantara keistimewaan besar yang ada pada mereka adalah berhubungan dengan cinta kepada akhirat dan zuhud dalam kehidupan dunia sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu pernah berkata di hadapan murid-muridnya para tabi'in membandingkan keutamaan mereka dibandingkan keutamaannya para sahabat generasi terbaik umat ini radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu berkata beliau berkata kalian para generasi tabi'in tabi'in ini sudah kita ketahui adalah generasi yang terbaik kedua setelah para sahabat seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih kalian kelihatannya dalam masalah solat lebih banyak secara kuantitas ibadahnya juga kelihatan lebih banyak dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasalam solatnya kalian lebih panjang ibadahnya kelihatan lebih banyak akan tetapi wahum kanu afdolaminkum tapi mereka justru lebih mulia dibandingkan kalian dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala murid-muridnya bertanya walimah kenapa seperti itu harusnya orang yang paling panjang solatnya banyak ibadahnya harusnya lebih utama kenapa para sahabat bisa menjadi lebih utama ibn Mas'ud mengatakan radiyallahu ta'ala anhu li'annahum kanu azhadaminkum fid dunia wa argoba fil akhirah karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih semangat mengejar balasan di akhirat apa pengaruhnya dalam ibadah otomatis orang yang melaksanakan solat ingatannya kepada akhirat maka dia tidak akan main-main dalam solatnya ibadahnya juga seperti itu karena pertimbangannya adalah balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pertimbangannya adalah untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala ini keadaan para sahabat ternyata rahasia kuatnya iman mereka adalah karena pengaruh dari keimanan di hati mereka mempengaruhi pemikiran mereka dalam menjalankan kehidupan di dunia ini maka jadilah para sahabat radiyallahu ta'ala anum ajmain sebagai generasi yang terbaik dari umat ini nah oleh karena itulah ikhwanan akhwad fiddin rahimakumullah kita semua membaca Al-Quran belajar Al-Quran kita akan selalu membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang keharusan zuhud dalam kehidupan di dunia dan mengutamakan balasan di akhirat inilah yang akan memperbaiki amal-amal kita kualitasnya inilah yang akan menjadikan orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba dalam kebaikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memotivasi orang-orang yang beriman dengan firmannya wa fi dhalika fal yata nafasil mutanafisu untuk meraih ini semua meraih balasan yang tinggi inilah handaknya manusia itu yata nafas berlomba-lomba dan bersegera untuk melakukannya kita saat ini hanya bisa membayangkan orang itu berlomba-lomba atau rebutan kalau mendapatkan balasan-balasan duniawi ada pembagian uang misalnya pembagian duit orang akan rebutan pembagian makanan yang enak tetapi berlomba-lomba atau bersegera melakukan kebaikan ini hampir tidak terbayangkan bagaimana bisa seperti itu yang kita dapati ada orang yang melaksanakan sholat tapi sholatnya ya seperti itu dalam keadaan dia malas kadang-kadang dia merasa capek melakukannya apalagi disuruh sholat malam dia merasa ngantuk sekarang coba pertimbangkan secara logis saja mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah sempurna rahmatnya sempurna kebaikannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya ini dia memilih agama yang terbaik yang paling indah yang paling penuh dengan rahmat penuh dengan kebaikannya kemudian ketika dilakukan oleh sebagian manusia dia merasakan agama itu berat bahkan dia lebih bisa merasakan nikmatnya makanan atau minuman yang enak nikmatnya mendapatkan uang daripada melaksanakan agama kita diciptakan untuk beribadah tujuan hidup kita iya kan wa ma khalaqtul jinnah wal insailah liyak budun tidaklah aku ciptakan jinnah dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata kenapa ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya kita tidak kita rasakan nikmat justru makan dan minum lebih nikmat seolah-olah kita diciptakan untuk makan dan minum berarti ada yang salah dalam iman orang-orang yang seperti ini keadaannya harus segera dibenahi ini semua akibat dari dominasi kecintaan dunia shilton telah sukses memalingkan manusia dari keindahan islam karena ternyata promosi-promosi dari urusan-urusan dunia lebih mudah masuk dan menguasai hati manusia dan ini yang menjadi kendala terbesar perbaikan iman pada kebanyakan manusia oleh karena itulah ya di dalam nasihat sehubungan dengan perjalanan menuju akhirat kita harus berupaya menundukan hawa nafsu kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima keindahan islam keindahan petunjuknya dan menjadikan arah hidup kita harus mengikuti petunjuk islam harus mengikuti petunjuk islam kenapa hawa nafsu harus ditundukan anda ketika belajar memperbaiki iman iman tempatnya dimana di hati iman tempat asalnya di hati takwa itu kata rasulullah sallallahu sallam dalam hadis sahih riwayat imam muslim takwa terletak disini sambil beliau menunjuk ke dalam dada tiga kali kemudian hadis sahih riwayat imam bukhari muslim yang terkenal kita kenal bersama rasulullah sallallahu sallam pernah bersabda tentang hati manusia ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yaitu hati tempatnya iman kalau segumpal daging ini baik maka sekujur semua tubuh manusia akan baik kalau buruk maka semua anggota badun manusia akan buruk yaitu hati manusia ingat kalau orang tidak perhatian dalam masalah perbaikan hati akan sia-sia upaya perbaikannya syaitan itu menyerangnya hati kenapa saya katakan tadi harus tundukkan hawa nafsu di jalan Allah tahukah kita kata imam ibn Qayyim dalam kitab igatatul lahfan semua kotoran penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan jadi bisikan-bisikan keburukan yang mengotori hati itu syaitan gunakan lewat pintu hawa nafsu yang ditungganginya untuk mengotori hati apa yang dia dapatkan dengan mengotori hati kalau hati telah terkotori tertutuplah tempat untuk kebaikan bisa masuk hati itu wadah yang menampung seharusnya kalau wadahnya kosong kebaikan masuk akan mendominasi hati semua badannya baik tapi ternyata wadahnya tidak kosong sejak kita lahir syaitan sudah berusaha membisikkan keburukan-keburukan kalau hati sudah tertutup tempat iman tertutup bagaimana kita akan bersihkan supaya menjadikan iman itu akan memberikan pengaruh kebaikan yang kuat pada anggota badan manusia makanya disinilah penting untuk upaya membersihkan kotoran penyakit hati dalam rangka memperbaiki diri kita kalau ini tidak diperhatikan maka sia-sia upaya manusia dalam upaya memperbaiki dirinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutoffifin tentang hati manusia sekali-sekali tidak bahkan telah menjadi Ron penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka perbuatan-perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan kenapa bisa menjadi penutup hitam karena mereka dulunya melakukan perbuatan dosa dosa ini akan memberikan titik hitam di atas permukaan hati makin banyak dosa berarti makin banyak titik hitam yang meliputi akhirnya menjadi penutup hitam yang menutup semua permukaannya ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibn Ahmad Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah s.a.w. bersabda kalau seorang hamba itu melakukan satu perbuatan dosa akan menjadi satu titik hitam di permukaan hatinya kalau dia segera bertobat melepaskan diri mohon ampun kepada Allah dibersihkan titik hitam itu mending lagi permukaan hatinya tapi kalau bertambah dosanya maka terus bertambah titik hitam itu sehingga lama-kelamaan menutupi semua permukaan hatinya Rasulullah s.a.w. bersabda fadhakarran itulah maksudnya arron penutup hitam yang Allah sebutkan dalam ayat tadi ini hadis sahih riwayat Ibn Ahmad Abu Daud dan yang lainnya coba kita lihat disini syaitan berhasil menjurumuskan kebanyakan manusia ketika mereka tidak perhatian masalah iman tidak melihat kepada buah-buah keimanan apakah ada pada dirinya atau tidak sementara kebanyakan manusia hanya mencukupkan diri dengan amal-amal yang dhohir orang kalau dia sudah merasa ah saya sudah melaksanakan sholat ah saya sudah berpuasa sunnah saya sudah melakukan ini dia merasa cukup dia tidak perhatikan bahwa ciri-ciri iman yang benar itu harusnya ibadahnya itu terasa nikmat Rasulullah s.a.w. mengatakan iman yang sempurna dengan halawatul iman ada tiga sifat barang siapa yang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman manis itu artinya nikmat orang yang imannya benar dia tidak perlu dipaksa melakukan amal-amal yang meningkatkan imannya lebih nikmat daripada makan dan minum makanya Rasulullah s.a.w. menggambarkan tentang sholat itu adalah sebagai kurratul a'in penyejuk hati beliau penghibur jiwa beliau sholat adalah ibadah yang paling besar makanya kenikmatan yang paling tinggi didapatkan manusia ketika menunaikan sholat ini gambaran ideal orang yang imannya benar nah dari sinilah buah-buah manis dari iman ini harus kita koreksi dalam diri kita makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita kenapa kita selalu diperintahkan untuk mengingat kematian Rasulullah s.a.w. bersabda akthiru min zikri hadhimilladzat perbanyaklah mengingat dari pemusnah keledhatan yaitu kematian anda setia anda setia berbuat berpikir apakah ini akan menyelamatkan saya setelah kematian nanti apakah ini bermanfaat bagi saya di akhirat nanti ini yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah s.w.t memperbanyak untuk mengingat hal-hal yang berhubungan dengan kematian balasan di sisi Allah s.w.t di akhirat nanti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis sahih tersebut kemudian Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan kepada kita sikap hidup di dunia supaya keimanan kita kepada akhirat itu dijaga oleh Allah s.w.t ketika Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita bagaimana sikap hidupnya orang yang beriman dalam kehidupan di dunia beliau s.a.w. bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah kun fi dunia ka'annaka garibun aw'abiru sabir jadi Rasulullah s.a.w.t bersabda ya kata Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhumah akhada Rasulullah s.a.w. biman kibi faqala suatu hari Rasulullah s.a.w.t memegang pundaku kemudian beliau bersabda kun fi dunia jadilah kamu di dunia ka'annaka garibun seperti orang asing seorang perantau tidak menetap aw'abiru sabir atau orang yang selalu melakukan perjalanan ini nasihat Rasulullah s.a.w.t bagaimana kita hidup dalam urusan dunia ada sebagian orang keliru dia menganggap ah yang penting saya nanti ibadah hanya untuk Allah semata-mata ada pun urusan dunia terserah saya anda keliru apa yang mendominasi hati anda dalam urusan dunia itu pasti yang akan terbawa waktu anda sholat tidak bisa dipisahkan ibadah itu dengan urusan dunia kita kalau anda terbiasa memperturutkan hawa nafsu dalam urusan-urusan dunia yang muncul waktu anda melaksanakan sholat adalah urusan dunia itu meskipun lisan anda mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar tapi yang di hati anda dunia yang besar itu yang akan nampak tidak akan mungkin khusyuk orang yang sholatnya orang yang seperti ini keadaannya jadi kita lihat Islam mengatur kita dalam urusan agama contoh sederhana saja kenapa ya pertama dalam masalah mungkin halal dan haram kita diatur untuk mencari dan makan harta yang halal jelas kalau hartanya sudah tidak halal seseorang itu tidak akan mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan keberkahan dalam hidupnya bahkan penderitaannya adalah bersumber dari harta yang tidak halal yang dimakannya tadi itu makna kehidupan sempit yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit ini akibat dari berpaling dari petunjuk Allah akan dijadikan sempit hidupnya maka orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebelum dia meninggalkan makan makanan yang haram tadi baik sekarang orang sudah mendapatkan makanan yang halal apakah boleh dia gunakan seenaknya sesuai dengan keinginannya setiap dia mau sesuatu dia beli dan seterusnya dan seterusnya tidak demikian Islam juga mengatur harta kedudukan duniawi itu ada fitnahnya Rasulullah S.A.W. sendiri yang bersabda dalam hadis sahih innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyalmal sesungguhnya masing-masing umat ada fitnanya dan fitnah bagi umatku adalah harta apa fitnanya harta harta itu melalaikan kesibukan mengurusnya menjadikan kita lalai dari mengingat Allah ingat ini fitnah bagi umat ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. kadang-kadang orang berpikir atau pede dengan dirinya ah saya punya keimanan saya akan bisa menahan diriku sewaktu menghadapi harta tabiat manusia kalau tidak ditolong oleh Allah S.A.W. hartanya semakin banyak bukannya dia berhenti dia akan semakin mencari harta berikutnya ini tabiat semua manusia jadi tidak tidak akan mungkin lepas dari tabiat ini kecuali kalau ada manusia yang selain diciptakan oleh Allah S.A.W. itu tidak mungkin Rasulullah S.A.W. dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menegaskan tentang tabiat ini dan cukup ini menjadi pelajaran bagi kita beliau S.A.W. pernah bersabda lawkana libni adam wadiyani min dahabin labtago lahum thalithan seandainya seorang manusia punya dua lembah yang penuh berisi emas apakah dia cukup tidak dia akan mencari lembah yang ketiga punya uang satu miliar dia tidak akan berhenti tambah lagi dua miliar punya dua tari lagi yang ketiga keempat dan seterusnya ini sudah cukup menjadi penderitaan bagi dirinya kenapa dia tidak akan pernah sempat menikmatinya makanya mencintai dunia berlebihan itu adalah malah petaka terbesar dalam hidup manusia ya kata sebagian dari para ulama salaf barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan ibn lukayim bahkan menyebutkan ada tiga penderitaan orang yang mencintai dunia secara berlebihan bukan cuma tenaganya pikirannya pikirannya dan akhirnya adalah penyesalan yang tidak akan ada ujungnya ya beliau berkata hubbu dunia layan faku'an thalath orang yang mencintai dunia berlebihan tidak akan terlepas dari tiga penderitaan pertama hamun lazim kekalutan pikiran kegundahan yang selalu menyertainya apa itu kegundahannya ketika dia punya harta dunia berkurang pusing dia kok bisa berkurang akhirnya dia kejar dengan pikirannya ternyata di bulan berikutnya bertambah tidak tenang juga bagaimana mempertahankannya di bulan berikutnya terus seperti itu yang kedua wata'abunda'in pikirannya capek gundah risau terus anggota badannya tidak pernah beristirahat ta'ab keletihan yang tidak pernah putus badannya mengejar pikirannya terkuras tiba-tiba dia meninggal dunia dan bertanggung jawab atas semua itu wahasratun latan qadi dan penyesalan yang tidak akan terputus subhanallah agama itu mendidik kita dengan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk menjauhkan diri kita dari semua bentuk penderitaan ini dan orang yang beriman tidak harus dia merasakan penderitaan dulu baru dia bisa mengambil pelajaran cukup dengan apa yang menimpa orang lain itu menjadi pelajaran bagi diri kita baik jadi rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita hidup di dunia seperti seorang perantau saya katakan tadi orang yang sudah punya harta halal tetap tidak boleh dia gunakan dengan seenaknya karena ada perintah untuk selalu berjuang menundukan hawa nafsu coba lihat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang yang beriman itu dalam hidupnya menggunakan harta yang halal saja tetap mereka pakai aturan Allah karena mereka selalu mencari keberkahan dalam hartanya ketidaklalaian dari mengingat Allah makanya mereka mengikuti petunjuk Allah sewaktu Allah menjelaskan tentang ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha pemura yang sempurna imannya bagaimana mereka waktu membelanjakan harta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan orang-orang yang ketika dia membelanjakan hartanya ingat ingat ini menggunakan harta bukan yang haram yang halal ketika dia belanjakan hartanya apa yang mereka jadikan patokan mereka tidak berlebih-lebihan terlalu boros tapi juga tidak terlalu pelit mereka mengambil jalan tengah dari dua hal tersebut kenapa dijadikan ukurannya ukurannya seperti ini tidak bisa kita katakan sama orang misalnya kalau begitu bagaimana belanja yang ideal bagi setiap muslim kita katakan tidak mungkin sama satu muslim dengan yang lainnya penghasilan orang berbeda-beda keadaan orang berbeda-beda yang bisa menjadi patokan adalah ayat ini anda ambil yang di tengah-tengah hawa nafsu anda ingin yang terlalu tinggi ketika anda sedang punya banyak uang ya orang yang punya banyak uang biasanya budgetnya lebih tinggi maka kita katakan turunkan supaya di tengah-tengah dengan itu anda bisa membeli kebutuhan dan juga sekaligus bisa menundukan hawa nafsu yang merupakan syarat untuk meraih taqwa agar anda tidak lupa kepada akhirat ini sebaik-baik nasihat dalam Al-Quran dan juga ditegaskan dalam ayat yang lain janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu tapi juga jangan kamu jadikan terlalu terbentang sehingga nanti kamu akan kembali dalam keadaan tercelah dan menyesal dilarang dalam Al-Quran jadi ini semua adalah pelajaran bagi kita bahwa kehidupan dunia pun waktu kita gunakan kita harus melatih diri kita melatih hati kita untuk tidak nafsu kita diperturutkan dalam hal ini sehingga menjadikan kita terhalang untuk selalu mempersiapkan diri kita menghadapi akhirat atau perjalanan menuju akhirat menuju kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasulullah s.a.w. tadi mengingatkan kepada kita jadilah kamu di dunia seperti orang asing kenapa jadi orang asing antum tahu orang yang asing perantau itu angan-angannya selalu tertuju kepada negeri asalnya kampung halamannya sesukses apapun dia di negeri perantau pasti dia selalu merindukan kampung halamannya anda hidup di dunia seperti itu berarti kalau pikiran anda sudah tertuju pada dunia anda berarti bukan lagi orang mu'min yang punya kampung halaman kampung halamannya orang mu'min itu adalah surga namanya kampung halaman adalah negeri asal kita negeri asalnya orang tua kita nah kedua orang tua kita adam dan hawa sebelum diturunkan di dunia tempatnya dimana di surga di surga mereka diturunkan di dunia adalah untuk mendapatkan hukuman akibat pelanggaran yang mereka berdua lakukan kemudian adam dan hawa telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah mereka sudah berhasil menjalankan hukuman di dunia dan kembali kepada keriduan Allah karena mereka berdua karena nabi adam adalah nabi yang mulia alaihissalatu wassalam taib sekarang tinggal kita anak cucunya makanya imam al-hasan al-basri pernah memberikan nasihat kepada khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz ketika waktu beliau pertama kali menjabat sebagai khalifah tentang hakikat dunia beliau berkata innamad dunia daru dha'nin walaysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adam ukubatan ketauhilah bahwa dunia ini adalah negeri perantauan bukan negeri tempat menetap seterusnya nabi adam diturunkan ke dunia ini untuk menerima hukuman tidak mungkin orang betah berlama-lama di negeri hukuman dunia ini penuh dengan cobaan ada kesenangannya kesenangannya adalah semu dan tidak akan murni pasti diselingi dengan penderitaan anda makan sebanyak apapun di dunia nanti setelah itu harus ke toilet harus mesti ada penderitaannya tidak mungkin yang dijadikan murni kesenangannya adalah akhirat kalau kita lihat ini kata para ulama salah satu diantara hikmat terbesar kenapa orang yang beriman itu selalu di uji dalam kehidupan di dunia selalu ada musibah yang menimpannya Allah maha kuasa untuk menjaga mereka dari musibah kenapa selalu diberikan padanya cobaan-cobaan dan ujian-ujian ini kata para ulama seperti penjelasan iblu qayyim justru menunjukkan bukti kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya yang beriman kenapa dengan diberikan ujian mereka akan diingatkan bahwa memang tempat kalian bersenang-senang dengan kesenangan yang murni tanpa ada penderitaan bukan di dunia tempatnya di mana di surga nanti kalau seandainya kehidupan di dunia ini senang-senang terus bisa jadi orang banyak yang lupa kepada akhirat Allah tidak menginginkan hamba-hamba yang beriman lupa kepada akhiratnya makanya ujian disamping menggugurkan dosa-dosa meninggikan derajat seorang hamba ternyata untuk menjadikan kecintaannya kepada akhirat selalu tertanam kuat di hatinya karena setiap dia mendapatkan cobaan dalam kehidupan di dunia dia akan sadar kembali memang bukan tempat bersenang-senang yang murni kesenangannya yang murni dunia ini tapi itu adalah di akhirat nanti jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing perantau perantau itu ketika dia hidup dia tidak akan ikut mengejar apa yang dikejar oleh orang-orang di negeri perantauannya makanya perantau itu rata-rata lebih tahan banting siap menderita pikiran dia ah tidak ada juga yang kenal saya uangnya semua dikirim kampung halaman bikin rumah yang besar-besar sampai pun kalau keadaan kampung halamannya lebih miskin lebih gersang tetap dia ingin pulang sekarang bagaimana kalau keadaan kampung halamannya orang mu'min nikmatnya lebih tinggi kekal abadi kenikmatan dunia tidak ada artinya tentu orang mu'min lebih rindu lagi kepada kampung halamannya inilah hakikat kehidupan dunia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita dalam menyikapinya makanya lalai dengan kehidupan dunia ini keterlaluan anda sendiri dalam kehidupan anda merasakan ketika anda di negeri asing seenak apapun anda selalu ingat kepada kampung halaman apalagi kalau kampung halaman kita indah kehidupan disana kekal abadi selama-lamanya di negeri perantauan kita banyak penderitaan banyak cobaan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan nah sekarang untuk bisa sampai kepada kampung halaman kalau begitu anda siapkan bekal sebaik-baiknya yang kedua aw'abiru sabil atau jadilah kamu seperti orang yang selalu melakukan perjalanan ini gambaran yang kedua kalau yang pertama dia menetap tapi bukan penduduk asli perantau yang kedua adalah orang yang terus berjalan tidak pernah menetap kesimpulannya dua-duanya sama selalu merindukan tempat kembalinya kampung halaman aslinya cuman kalau yang kedua itu diterangkan oleh para ulama maknanya orang yang selalu melakukan perjalanan pasti dia berusaha hanya membawa bekal yang secukupnya karena kalau kelebihan bekal akan berat khawatir nanti tenaganya habis bawa bekal akhirnya jatuh dia dia akan hanya membawa bekal-bekal yang benar-benar bermanfaat ini juga menjadikan dia tidak akan disibukan dengan urusan dunia secara berlebihan nah hadith ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai patokan dalam sikap zuhud terhadap kehidupan di dunia Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah setelah menyampaikan hadith ini beliau sendiri yang menafsirkan karena setelah itu disebutkan dalam hadith ini dalam riwayat ini kemudian Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah setelah itu mengatakan ya ini ketika dia menjelaskan makna hadith ini ketika kamu berada di waktu pagi jangan tunggu datangnya sore belum tentu sore kamu akan dapati bisa jadi kamu akan meninggal sebelumnya jangan tunda-tunda kebaikanmu segera dalam berbuat kebaikan kalau kamu berada di waktu sore jangan tunggu datangnya besok pagi karena belum tentu kamu akan temui besok pagi wahud dan manfaatkanlah waktu-waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan juga gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu jadi penafsiran ini menjelaskan makna bagaimana sikap hidup sebagai perantau atau orang yang selalu melakukan perjalanan intinya apa bersegera dalam melakukan kebaikan bersegera dalam beramal harta jangan ditunda-tunda untuk disedekahkan ketika ada kesempatan melakukannya karena belum tentu setelah itu kita sempat atau bahkan belum tentu setelah itu waktu yang kita sudah targetkan untuk kita tunda belum tentu kita bisa mencapainya nah makanya disini ada penyakit besar yang disebutkan oleh para ulama termasuk jebakan besar dari syaitan untuk memalingkan manusia dari kebaikan yaitu kalimat at-taswif menunda-nunda dalam berbuat baik ibl kuyi mengatakan at-taswif minjunudi iblis taswif ini termasuk tentara iblis orang yang ingin berbuat baik banyak yang dipalingkan dari kebaikan dengan disuruh nanti saja syaitan itu pandai atau licik ketika ada orang berbuat baik kalau dia mengatakan jangan berbuat baik orang ini tidak mau nurut karena melarang kebaikan jelas terlalu tampak godaan buruknya tapi kalau dia pakai yang halus iya kamu nanti lakukan kebaikan tapi kan masih ada waktu kamu kan masih bisa melakukannya besok usiamu kan baru segini kan masih ada kesempatan nanti masih ada yang harus kamu beli sekarang dari kebutuhanmu ini, ini, dan itu dengan ini syaitan berhasil makanya kata ibl kuyim ini adalah termasuk prajurit utama tentara utama syaitan untuk malingkan manusia dari kebaikan yang namanya at-taswif nah jadi dari sinilah para ulama mengambil makna zuhud dalam kehidupan di dunia dari awal tadi saya terangkan kita harus zuhud dalam kehidupan di dunia kadang-kadang terbesit dalam pemikiran orang kalau zuhud itu berarti tidak boleh jadi orang kaya tidak boleh punya harta tidak boleh punya kedudukan jawabannya tidak demikian artinya Islam tidak mencelah kekayaan secara tidak mencelah fasilitas duniawi secara tidak mencelah kedudukan secara selama ini didapatkan dengan cara yang halal tidak melalaikan dari mengingat Allah tidak menjadikan kita mencintai dunia berlebihan jadi kalau begitu apa kesimpulan makna daripada sifat zuhud yang diperintahkan dalam Islam bahkan merupakan sebab kita dicintai oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih ternyata makna zuhud diambil dari hadis ini yaitu tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia dalam kebaikan tidak panjang angan-angan untuk ditunda-tunda tapi segera dilakukan Imam Ahmad bin Hanbar rahimahullah ta'ala pernah ditanya apa sih artinya apa sih pengertiannya zuhud dalam kehidupan dunia beliau menjawab dengan kalimat ringkas kasrul amal tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia anda diberikan oleh Allah dari urusan dunia anda berusaha bekerja dengan halal dapatkan anda syukuri nikmat tersebut karena dengan anda syukuri Allah akan jadikan tambahan keberkahan padanya sementara kalau anda panjang angan-angan masih berambisi ambisi juga tidak akan menambahnya bahkan akan menjadi penderitaan dan sebab keburukan bagi hamba tersebut kata beliau kosrul amal tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia man iza asbaha kalala umsi kata um Ahmad yaitu seseorang yang ketika berada di waktu sore berada di waktu pagi dia mengatakan aku khawatir tidak bertemu dengan waktu sore lagi jadi bersegera dalam kebaikan selagi masih ada kesempatan ingat manusia tidak ada yang rugi dan celaka kecuali orang-orang yang menginginkan kecelakaan bagi dirinya sendiri tidak mau ikuti kebaikan apa kurangnya kaya sayang Allah orang yang bertobat orang yang berbuat salah 20 tahun ketika bertobat dia tidak perlu bertobat 20 tahun sekali bertobat sungguh-sungguh terhapus semua dosa-dosanya kalau dia sungguh-sungguh dalam bertobat ya kata Rasulullah orang yang bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa makanya anda diperintahkan untuk memperbaiki diri bersegera dalam kebaikan memperbaiki iman di sisa umur yang masih ada keburukan-keburukan yang masa lalu insya Allah akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makna zuhud yang diterangkan oleh Imam Ahmad ini berarti bisa dilakukan oleh siapapun golongan manusia manapun yang kaya maupun yang miskin bisa zuhud orang yang punya harta dia zuhud ketika angan-angannya tidak terikat kepada harta yang dimilikinya dia boleh gunakan hartanya untuk kesenangan dirinya dengan catat yang saya katakan tadi tidak berlebihan dan tidak kurang dia memilih yang di tengah-tengah Alhamdulillah yang sederhana dan di tengah-tengah tidak boros berlebihan tidak kurang ini sudah mencukupi dirinya dan akan menjadi sebab kecukupan juga dan kebaikan bagi imannya dengan cara seperti ini insya Allah hamba ini akan selalu tetap berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hidupnya nah oleh karena itulah inilah pelajaran penting yang kita dapatkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran mengkaji hadis-hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan ingat gambaran di akhirat nanti adalah seperti gambaran kehidupan manusia sikap-sikapnya dalam kehidupan di dunia tidak akan berbeda tidak akan berbeda Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda yub'athu kullu abdin ala ma'ata alaihi seorang setiap hamba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia makanya keadaan di akhirat itu gambarannya adalah seperti saat ini anda ketika menghadapi fitnah di akhirat seperti pertanyaan malaikat muka dan nakir fitnah kubur ini adalah tahapan pertama kehidupan akhirat pertanyaan malaikat muka dan nakir siapa rohmu apa agamamu siapa nabimu tidak akan bisa dijawab kalau orang di dunia dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada ya ini jawaban daripada pertanyaan tersebut beribadah kepada Allah semata-mata mempelajari tauhid mengamalkannya tidak menyekutukan Allah ini yang akan bisa menjawab dengan tegas rohku adalah Allah orang yang menyembah selain Allah dia akan menjawab rohku adalah matahari rohku adalah berhala ini rohku adalah jin ini syilton ini dan seterusnya sebagaimana jawaban nabiku adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tentu yang bisa menjawabnya adalah orang yang di dunia semata-mata meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'a selalu dia membelajari petunjuk nabi sallallahu alaihi wassalam dalam setiap amal ibadah yang dilakukan ada pun orang-orang yang menjadikan panutannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia terus seperti itu semua keadaan di akhirat adalah gambarannya seperti apa yang kita amali amalkan kita pelajari kita pahami dan kita amalkan dalam dalam kehidupan di dunia ini oleh karena itulah terus belajar agama baca Al-Quran dan renungkan isinya dan ini merupakan kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang beriman dengan izin Allah ini akan menyelamatkan kita dalam perjalanan menuju akhirat menuju tempat kesudahan kita kesurga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi atau neraka yang penuh dengan penderitaan oleh karena itu sekali lagi perjalanan menuju akhirat dimulai dari sekarang dimulai dari kita ada di dunia ini kita persiapkan diri untuk menghadapi semua itu dengan tentu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon agar diteguhkan di atas Islam di atas iman di atas petunjuknya sampai kita menghadapnya memohon ampun dari segala kekurangan kemudian tetap belajar Islam belajar pemahaman yang benar karena itulah yang akan menjadi sebab kita selalu terbimbing di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempu jalan yang lurus demikianlah nasihat atau cerama yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang masalah perjalanan menuju akhirat banyak hal-hal yang saya tidak sampaikan apa yang dituliskan di makalah tersebut tujuannya supaya kita bisa membacanya untuk bisa memperdalam materi yang saya sampaikan tadi dengan kita hubungkan lagi dengan kesimpulan-kesimpulan yang juga saya bawakan dalam cerama tadi semoga apa yang kita kaji bermanfaat menjadi sebab kebaikan bagi iman kita bagi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenaan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab di waktu yang tersisa insyaallah saya cukupkan salallahu wa salam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi'isan ila yaumid din wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ya bapak 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 amalnya waktu di dunia iya 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 seperti itu juga iya iya di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang kengerian dan peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat itu disebutkan beberapa contoh yang menggambarkan bahwa itu tergantung dari amal perbuatan manusia di dunia contohnya seperti masalah tadi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir pada hari kiamat kan lisan manusia ditutup yang bersaksi adalah anggota badannya sehingga kalau dia tidak mengamalkan dia tidak akan bisa menjawab sampai pun dia sudah hafal jawabannya sekarang ketika di dunia ketika di akhirat yang berbicara adalah anggota badannya yang bersaksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala peristiwa misalnya ketika manusia melintasi as-sirat jembatan di permukaan neraka jahannam semua akan mendatanginya karena semua melintasinya wa'imminkum illa wariduha tidak ada seorang pun kecuali akan mendatanginya yang akan melintasi diatasnya neraka jahannam disebutkan dalam hadis sohiri wa'idu khari muslim antum ketahui ketika melintasi jembatan ini kecepatan manusia dalam melintasinya berbeda-beda ada yang kalbarak seperti petir seperti kilat secepat kilat ada yang lebih cepat lagi kalam hil basar seperti terdipan mata sekejap mata ada lagi seperti kudua pacuan yang kencang ada yang berlari ada yang berjalan bahkan ada yang merangkak kemudian ada yang disambar dengan kalalip seperti kait besi kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam na'udhu wa'imminkum apa yang mempengaruhi cepatnya tersebut tentu bukan wah yang cepat berarti yang pelari apa ini sprinter di dunia 100 meter dia biasa lari sehingga cepat tidak mungkin yang menentukan adalah amalnya kalau di dunia dia selalu bersegera dalam kebaikan semangat dalam menerima petunjuk Allah cepat memahami dan mengamalkannya berlomba-lomba dalam kebaikan maka di akhirat akan dijadikan seperti itu perjalanannya dalam melintasi sirat yang sudah kita ketahui ujungnya adalah surga tempat kenikmatan yang kekal abadi makanya ini akan mempengaruhi semua manusia dalam gambaran-gambaran dari peristiwa-peristiwa besar yang akan mereka rasakan pada hari kiamat nanti nah marakallah fikum ada yang lain silahkan ya kalau tidak ada lagi oh ada yang kertas satu ya ya bagaimana bertobat sesungguhnya biar kita tidak melanggar syariat lagi berbuat dosa mengulang lagi iya mohon pertolongan kepada Allah jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk mencegah kita dari segala keburukan jadi berdoa kepada Allah agar dijaga untuk selalu melaksanakan ketaatan dan tidak melakukan perbuatan dosa kemudian cara yang kedua kenali indahnya Islam di dalam kehidupan manusia ini apa ini kalau kita belajar Islam itu kita ketahui Islam itu sangat-sangat logis di dalam kehidupan kita kita akan menjauhi sesuatu yang kita ketahui keburukannya apalagi mencelakakan diri kita sudah kita bahas tadi Islam itu indah dan manis lebih nikmat daripada makanan dan minum di dalam kehidupan kita kalau dihidangkan kepada kita misalnya makanan yang basi apalagi beracun kita ketahui itu pasti kita tidak akan mungkin dekat-dekat pernah mungkin kita makan tanpa mengetahuinya setelah itu kita akan hati-hati kenapa? ini mencelakakan ini buruk sampai pun kalau dikemas dalam rasa yang kelihatan enak kita bukan berusaha untuk menghindarinya karena kita mengetahui akibatnya nah perkara Islam itu lebih tinggi masalah nikmatnya dibandingkan makanan yang enak atau minuman yang enak maksiat lebih buruk rasanya lebih pahit daripada makanan yang paling tidak enak nah inilah sebabnya kenapa kita belajar iman adalah untuk membenarkan perasaan di hati kita dalam menilai ketaatan dan manisnya ketaatan dan buruknya perbuatan maksiat makanya Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda man sarrathu hasanatuhu wasaatuhu sayiatuhu fahuwa mu'min barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan senang dan merasa sedih dan sakit ketika melakukan keburukan melakukan maksiat maka berarti dia adalah orang yang mu'min dengan iman yang benar para sahabat karena iman mereka standar benar disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan menjadikan iman itu perhiasan indah dalam hatimu serta menjadikan kalian benci tidak suka muak terhadap kekufuran kefasikan dan maksiat jadi tabiat iman mereka langsung menolak keburukan sehingga pun kalau mereka berbuat maksiat karena manusia tidak mungkin luput dari kesalahan itu bukan karena senang tapi manusia ya tergelincir dan setelah itu mereka akan dimudahkan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang asalnya mereka membenci perbuatan maksiat tersebut nah ini yang kita minta kepada Allah dan kita usahakan dengan mempelajari keindahan Islam mempelajari sebab-sebab yang membuat kita mudah merasakan manisnya iman barakallahu fikum sudah cukup ya pertanyaannya mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat kita cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh